Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Persaudaraan Pemuda Islam dan Forum Relawan Demokrasi Sumatera Selatan unjuk rasa mendukung ketersediaan vaksin COVID-19 halal. Para pengunjuk rasa juga meminta dukungan masyarakat agar jeli memilih vaksin halal. Para pemuda yang tergabung dalam Persaudaraan Pemuda Islam dan Forum Relawan Demokrasi Provinsi Sumatera Selatan melakukan aksi penggalangan tanda tangan sebagai bentuk dukungan vaksin halal di simpang lima lapu merah DPRI Provinsi Sumatera Selatan. Para pengguna jalan yang melintas memberikan tanda tangan di sepanuk mendukung ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal. Di Indonesia ada lima jenis vaksin, antara lain vaksin Sinovac, vaksin Sivivac, AstraZeneca, Pfizer, dan vaksin Moderna. Dari kelima vaksin baru dua jenis vaksin yang mengantongi sertifikat halal dari MUI. Moderna, Pfizer, dan Astra ini belum dapat rekomendasi halal dari MUI. Artinya itu nggak boleh masuk ke masyarakat yang beragama Islam. Nah kami meminta Sinovac sama Sivivac aja yang masuk dalam tubuh manusia, dalam tubuh umat muslim yang ada di Indonesia. Tidak hanya melakukan aksi turun ke jalan, aksi damai persaudaraan pemuda Islam dan forum relawan demokrasi Provinsi Sumatera Selatan juga dilakukan di halaman gedung kantor gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Dari Pana Lembang Sumatera Selatan, Muhammad Rizawa Levy, AINews melaporkan. Selamat menikmati!